Jalan Santai Tabur Bunga Hingga Unjuk Rasa Warnai Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Nganjuk Hari Buruh Internasional atau May Day setiap tanggal 1 Mei Acapkali diperingati para buruh dengan berbagai kegiatan Di Nganjuk, Jawa Timur, May Day tahun ini sejumlah serikat buruh bersama Furko Pimda menggelar Jalan Santai Dengan hadiah ratusan doorpress mulai dari peralatan rumah tangga hingga satu unit sepeda motor sebagai hadiah utamanya Digelar di selatan Gorbung Karno Begadung pada Senin pagi 1 Mei 2023 Usai jalan santai, kegiatan dilanjut dengan acara Tabur Bunga di Makam Pahlawan Buruh Marsinah Di Pemakaman Umum Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk Marhin Jumadi mengatakan pentingnya komitmen perusahaan-perusahaan di Nganjuk Dalam merealisasikan hak buruh dan akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak buruh secara normatif Ini kita memang ingin mengingatkan bahwa hari buruh itu juga penting bagi orang-orang kecil Terutama kaum-kaum marhin, kaum-kaum marhin ini termasuk kaum buruh gitu Bahwa buruh itu harus diperjuangkan Alhamdulillah perusahaan-perusahaan di Nganjuk juga yang baru-baru juga kita sudah tekankan betul Pentingnya komitmen hak-hak buruh harus direalisasikan, harus dipenuhi Alhamdulillah tidak berjalan sesuai dengan arahan kita Kalau mungkin ada yang lama Ada perusahaan yang lama THR Komunikasi yang kita rekomendasikan Untuk apa? Ditutup Karena apa? Hak-hak normatif pekerja tidak diberikan Kalau tidak serius di Nganjuk, ya sudah Jangan usah di Nganjuk gitu saja kalau menurut saya Sehingga apa? Tegas komitmen kita Sehingga kalau ada serius, kalau ada apa-apa ya kita bantu juga Sehingga pentingnya membangun sebuah kebersamaan Misi kita jelas, membela yang kecil tapi tidak memusuhi yang besar Di saat yang sama kakak Marsinah yang ikut tabur bunga Menyampaikan harapannya kepada pihak terkait Untuk memperluas tempat siarah di sekitar makam Marsinah Mengingat makam tersebut selalu didatangi banyak pesiarah setiap tahunnya Mereka teman-teman itu selalu mendoakan Karena Marsinah yang diarah sekarang ini doa Kalau kasusnya mungkin sudah tidak punya harapan Tapi doa untuk Marsinah karena Marsinah itu meninggalkannya dalam keadaan hijau Belumnya keluarga Jadi yang mendoakan Terus-menerus untuk Untuk sekitar makam Ada harapan Bu mungkin perbaikan makam atau apa? Nah ini tadi saya lihat Itu supaya kalau nyekar Itu bisa duduk Jadi bisa duduk beberapa orang Tidak sesek gitu Itu bisa dilebarkan Keluarnya piang-piang itu Yang timur itu bisa agak ketimu Sementara itu di hari yang sama Ratusan buruh juga menggelar unjuk rasa Di depan gedung DPRD Nganjuk Menyuarakan beberapa tuntutan Salah satunya Kenaikan upah buruh sebesar 15% Dari Nganjuk Tim Liputan Agis Cyber melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati